Dan betapa banyak sebagian dari kaum muslimin yang mereka habis isya itu bergadang tanpa ya apa faedahnya. Enggak ada faedahnya. Kadang-kadang mereka itu bergadang kerana apa? Main game. Apa yang mereka dapatkan dari main game? Enggak ada manfaatnya teman-teman sekalian. Nabi SAW mengatakan, Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan yang enggak ada manfaatnya. Kemudian kadang-kadang selain main game itu kadang-kadang ya ngobrol yang enggak ada manfaatnya. Ngobrol masalah politik. Padahal mereka bukan ahli politik. Udah itu ngobrolnya di warung kopi lagi. Jadi ini adalah obrolan yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Ngobrol-ngobrol politik. Dan mereka itu bukan ahli politik. Kalau mereka amirul mu'minin ya mungkin bisa saja yang mereka membicarakan tentang bagaimana mensejahterakan pemmuslimin. Itu bisa saja. Misalnya antara amir dengan para menterinya. Itu boleh saja. Tapi kalau orang awam, masyarakat sipil biasa. Apa faedahnya mereka mengobrolkan masalah politik sehingga berlarut-larut. Kadang-kadang sampai bertengkar. Antum pilih apa? Nomor berapa? Satu atau dua. Itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Atau contoh lain misalnya bergadang nonton bola. Dan lebih parahnya teman-teman sekalian, seseorang itu mampu bangun di tengah malam, di akhir malam untuk nonton bola. Dan mereka enggak mampu bangun untuk sholat subuh. Mereka mampu bangun, meluangkan waktu untuk nonton bola di tengah malam, di waktu dini hari, tapi mereka enggak mampu buat sholat subuh. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Seolah-olah mereka lebih mengedepankan keinginan syahwat mereka dibanding dengan apa yang akan mereka hadapi nanti di hari kiamat. Makanya Allah Azzawajal mengatakan, Mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Mereka lebih mementingkan aspek kehidupan dunia daripada beramal soleh untuk memenuhi aspek akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat. Itu tadi contohnya, mereka itu rela bergadang untuk mengobrolkan sesuai yang enggak penting, main game, nonton bola, tapi mereka luput dari sholat subuh. Maka ini pelajaran untuk kita semua untuk lebih bisa mengontrol waktu kita. Anda tidak mengatakan bahwa nonton bola itu haram. Anda tidak mengatakan demikian. Tapi, ingat, sesuatu yang boleh itu kalau berlebihan, apalagi sampai melalaikan kewajiban, maka bisa menjadi haram. Antum rela-rela nonton bola tengah malam, akhirnya terlumput sholat subuh. Kegiatan seribut bisa menjadi haram. Kenapa? Karena bisa melalaikan antum dari kewajiban. Banyak hal wajib yang harus didahulukan dari hanya sekedar nonton bola, dari main gym. Banyak hal. Maka, teman-teman sekalian, ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terluput dari perkara wajib. Karena perkara yang remeh-temeh. Ya?